Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ariansi Silverman, terus berjuang jadi Black Man Oke jadi video kali ini teman-teman ya, akhirnya setelah sekian lama ya teman-teman ya Gue tidak pernah giveaway, akhirnya gue mau giveaway di video ini guys Pengumumannya itu Selasa ya guys ya, ya sehari lah skip ya, ini kan hari minggu Selasa lah, video Selasa sekalian pengumuman giveaway di video ini Gue udah lama gak bikin giveaway guys, kali-kali gue giveaway lah Akunya Full Legend lah ya, Full Legend, banyak Black Ball, kemudian ada Iconic lah beberapa Bukan Full Iconic guys, Full Iconic gila juga guys ya Mungkin kalau Full Iconic itu giveaway kayak spesial-spesial Idul Fitri gitu ya Tapi gak Full Iconic juga teman-teman ya, ya Iconicnya berapa lah gitu, 10, 11 gitu ya Tapi kalau video kali ini giveaway-nya Full Legend lah, beberapa lah ya Ada ya bagus-bagus lah akunnya guys, akunnya, pemainnya bagus-bagus guys ya Jangan lupa dulu syarat giveaway-nya dengerin nih teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini, kalau udah klik like-nya teman-teman Ayo, jempol kartu seperti video ini, jangan lupa di like teman-teman, karena ketahuan teman-teman Ayo, di komen juga, satu orang hanya boleh satu komentar, kalau lebih dari satu gak mungkin bisa menang ya teman-teman ya Hanya boleh satu komentar, satu orang, oke Apa komentarnya? Sebutkan harapan kalian di PES 2022 Mobile, mau ada apa gitu Ya, jangan lupa Instagram kalian, gak ada Instagram, pas gue random lu menang, gak ada Instagram Lu bakal gue random ulang ya Karena gue ngubunginnya gimana? Pake Instagram, oke Hanya boleh satu orang, satu komentar Dan tidak boleh kopas Ya, tulis aja harapan Saya berharap di PES 2022 Mobile ada wasit Saya berharap di PES 2022 Mobile ada salju Ada gini, ada gini Saya berharap nanti si ini masuk ke PES 2020 Mobile kan banyak harapan kalian Tulis Satu ya Lu mau apa tuh di PES 2022 Mobile, mau ada apa gitu Subscribe, like Follow Instagram gue, atriantaka, ada di deskripsi Yang belum follow Instagram, pas di random menang Bakal di random ulang ya teman-teman Makanya jangan lupa di like juga ya Jangan lupa di follow Instagram gue, atriantaka, oke Dan yang ingat, komentar di bawah, satu orang, satu kali di bawah ya Satu kali aja di bawah Harapan kalian di PES 2022 itu mau ada apa PES 2022 Mobile, lu maunya itu ada apa Atau lu mau perubahan apa gitu ya teman-teman ya Jangan lupa Instagram Bang gini, 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 gini IG gue ini gitu ya, paham ya di random Pengumumannya hari Selasa Pas video hari Selasa Akan ada video perandoman pemenang ini Hari Selasa besok, oke Ya, mantap Jangan lupa like dulu, ayo klik jempol ya Oke sekarang kita bakalan Setelah video kemarin Gue kan sempet bikin video yang jangan roll blackball only dulu Teman-teman banyak yang nanya Bang, ini kalau gue gak ngeroll blackball only Blackball only gue ada 10 biji Ntar ilang gak bang? Kan soalnya sisa 148 hari 148 hari ini gimana bang? Hilang atau gak bang? Jadi gini teman-teman Kalau lu misalnya punya tiket legend roll sekarang Gak apa-apa, kenapa? Tiket legend itu Ya, ini kan tiket legend worldwide ya teman-teman ya Tiket legend itu pas lu ngeroll dapet legend Dan legend di PES 2022 Mobile tidak akan berubah Kalau misalnya blackball only Sekarang lu ngeroll best player nih Di PES 2021 nya best player Pas di PES 2022 nya dia bakal jadi carry over Ya kan? Makanya teman-teman bikin nanya Bang, ini sisa 150 hari lagi bang? Nanti gue sambil nungguin PES 2022 mobile nya rilis Ini bakalan kada luar sang gak bang? Bakalan ilang gak? Ntar sia-sia kebuang 10 blackball only nya Jadi gini guys Ya, gue mau ngasih tau dulu Ini 148 hari Ya Ini bulan apa? April April Itunglah April ya Ini April kan ya April Mei Ya, ya Dikit lagi puasa guys ya Ya udah, gue mau ngucapkan juga ya Selamat menjalankan ibadah puasa Untuk teman-teman semua yang menjalankannya Teman-teman ya Semoga full Ya, semoga Apa ibaratnya? Semoga bisa lancar semuanya Buat teman-teman yang puasa Oke Nih Disini ada sedikit Sedikit Apa namanya? Sedikit info ya Buat yang nanya Blackball only nanti Ilang atau gak bang? Emang PES 2022 mobile Rilisnya kapan? Ini gue jelasin dulu Biasanya teman-teman Biasanya PES 2022 PES berapapun ya PES yang versi PC PES 4 Atau PES 5 Atau Xbox nya keluar Biasanya PES mobile nya itu Antara 2 minggu Sampai sebulan Setelah PES versi Konsol rilis Misal Misalnya Misalnya 1 Agustus PES versi konsol rilis Misalnya nih guys Misalnya PES versi PC PES 4 PES 5 Xbox itu rilisnya 1 Agustus Biasanya 2 minggu setelah 1 Agustus Atau 1 bulan nya Berarti 1 September Itu biasanya PES mobile nya itu rilis Ya Itu biasanya dengerin ya Jadi disini ada sedikit Informasi ya teman-teman ya Nah disini Release date Oke Jadi disini dikasih tau kan ya Ada Pemberitahuan PES 2018 itu Rilisnya itu 15 September 2017 PES 2018 Ya kan PES 2019 Rilisnya 30 Agustus 2018 PES 2020 Rilisnya 10 September 2019 Kok PES 2021 Nggak ada Karena PES 2021 itu Ibaratnya cuma Season update Jadi tidak ada perubahan Dari PES 2000 Sebelumnya PES 2021 Itu tidak Ya cuma season update Doang Nggak ada yang berubah Cuma update yang biasa Karena kan waktu itu COVID Jadi Konami juga memutuskan PES 2021 itu Ibaratnya Cuma ganti nama Dari PES 2020 Jadi PES 2021 Season update Cuma update yang biasa Doang gitu Nggak ada perubahan signifikan Ya Nah Jadi gini Waktu misalnya Contoh ya Ini September Misalnya September nih Rilisnya 15 September 30 Agustus Kan berarti Ibaratnya kan September Ya kan Nah ini terus Ada yang memprediksi Bahwa PES 2022 Rilis itu Kemungkinan Di Di September Ya Di minggu kedua September Oke minggu kedua September Berarti ya guys ya Berarti kalau September itu PES 2020 Mobile nya Antara Rilisnya Akhir September Atau Oktober Untuk yang mobile Ya Nah Ya guys Kemungkinan ya Berarti Untuk yang PES Mobile nya itu Antara Apa namanya Ya Oktober Awal Atau Akhir September Begitu guys ya Begitu Biasanya Seperti itu September nya Untuk PES Mobile Jadi ya Nanti kalau kalian mau Blackball only Sekarang nanti aja Tunggu beberapa ya Tunggu Tiket Blackball only nya Itu sisa 10 hari Misalnya 10 hari Wah PES versi Konsolenya belum rilis Nih Yaudah Berarti roll aja Sekarang daripada kita Nggak dapat apa-apa Mendingan sekarang Roll Jadi PES player Di PES 2022 Mobile nanti Jadi carryover Kita bisa rilis Ya kan Oh iya Untuk PES 2022 Unreal Engine Ya Itu bakal pakai Unreal Engine PES 2022 Yang konsol PES 4 Xbox PC Pakai real engine Kemudian Disini Kalau kita lihat Ya temen-temen Ada lisensi Ada Lisensi Kan kalau sekarang itu Roma sama Juventus Udah ya temen-temen Ya Nah Akan ada 2 tim lagi Dari Italia Yang bakal jadi Lisensi lagi Ya Di PES 2022 Nanti Oke Kemudian Gue mau bahas Tentang vote Nih temen-temen Gue merasa Senang nih temen-temen Pas gue buka Di vote nih Nih Di vote PES nih Tuh Indonesia Liga Indonesia Menuduki Peringkat pertama Kebersamaan kita Temen-temen Solid Gue gak peduli Liga Indonesia Nanti ada di PES 2022 Atau enggak Gak peduli Yang penting Kebersamaannya Karena dilihat dari negara lain juga Temen-temen Ya Ada orang Ungari Yang lihat nih Wah Indonesia Kemudian orang Malaysia juga Lihat nih Wah Indonesia Udah 2000 voting Udah susah ngejarnya Gitu kan Jadi Jadi bangga gitu Ada India juga tuh India Irania Tuh kan Juga sama-sama voting Romania Ukraina Mereka juga sama-sama voting Terus mereka ngeliat Orang Indonesia tuh Kompak gitu ya Indonesia League Bisa udah di pertama Nih bangga Nih Mantap Kalian memang luar biasa Oke Ya Ini situs apa sih bang Ini situs 5 play Temen-temen 5 play Ini buat vote-vote Misalnya PES 2022 nih No PES 2022 Liga vote Ya Jadi ibaratnya Kalian ngevote Harapan kalian Di PES 2022 tuh Maunya tuh Ada liga apa gitu Dan kita menang Temen-temen ya Votnya tuh ya Liga Indonesia 2.200 Vot Gila Mantap Ya Yang mau vote Kalian bisa cek di deskripsi Yang belum vote Vote dulu temen-temen ya Ya bantu-bantu lah Ya kan Bantu-bantu Biar makin jauh kita Kalau bisa 10.000 vote Beuh Mantap jiwa Temen-temen Ampe 10.000 vote Nah Ntar linknya Gue tulis di deskripsi Yang belum voting Voting guys ya Gue gak peduli Mau muncul di PES 2022 Atau enggak Liga Indonesia Bodo amat Yang penting Dilihat sama negara lain Kita kompak Temen-temen ya kan Nomor 1 Liga Indonesia Paling banyak yang milih Mantap Nah Guys Ini kan gue kan Ada blackball loni Jangan diikutin Gue pengen ngeroll sekarang Gue pengen ngeroll sekarang aja Temen-temen ya Dapet PK Lumayan lah Oke Lima lagi Dapet Stefan Mantap Empat lagi Kok lu di roll ya guys ya Eh kok lu di roll ya bang Gak apa-apa Gue ngeroll ya Karena gue ngeliat blackball loni Itu gak tahan guys ya Gue sebagai silverman Kalau ngeliat Isinya tiket Isinya hitam semua Ya gue langsung roll guys ya Gue gak tahan guys Karena gue selalu Mendapatkan silverball Jadi kalau ada tiket blackball loni Hajar be Gue mah Hajar aja gitu kan Ada dua lagi Hajar semua Mantap Ih Dapet Virgil Mantap Eh gue pengen dapet CR atau Messi dong Please Liga apa nih Kita liat nih CR apa Messi kek Wah nih guys Spanyol Messi nih Temen-temen 10 barca nih Aduh Malah gue dapet Ini ya temen-temen Apa Benzema nya gitu temen-temen Pengennya Messi nya Dapetnya dari Madrid Ya udah guys Itu aja guys Untuk video kali ini Jadi Kemungkinan besar Untuk PS Mobile nya Antara Akhir September Atau awal Oktober gitu ya Ya karena biasanya PS yang versi konsol itu Rilisnya Akhir Agustus Sama awal September Biasanya kayak gitu ya Jadi itu aja temen-temen nih Buat temen-temen yang nanya Masih lama gak ya Masih lama Beberapa bulan lagi Temen-temen Sabar aja Kita nikmatin dulu Yang ada temen-temen Ya jangan lupa ikutan Giveaway nya Thanks for watching This next time Bye bye